Jika Anda adalah pribadi yang suka membaca dan mengumpulkan banyak literatur, pastinya mengunjungi perpustakaan umum selalu menjadi agenda Anda. Di luar negeri, kesan perpustakaan yang kusam dan membosankan mulai digeset. Diganti dengan desain perpustakaan yang lebih menyenangkan dan stylish serta menarik perhatian. Perpustakaan bisa didesain dengan lapang, dikelilingi dengan rak-rak yang berisi buku. Lorong perpustakaan dibuat memanjang untuk memudahkan para pengunjung untuk bergerak. Tidak hanya berorientasi ke dalam, lingkungan luar sebuah perpustakaan juga diperhatikan. Lingkungan dibuat mendekat dengan alam serta di dalam perpustakaan diperbanyak bukaan seperti jendela kaca sebagai tempat masuk cahaya. Perpustakaan yang memanfaatkan skylight juga terlihat dari perpustakaan yang mempunyai fasad luar yang sangat menarik ini. Perpustakaan ini akan mengingatkan Anda pada glass house karena memang material yang digunakan didominasi oleh bahan kaca. Mulai dari atap sampai jendela yang mengelilinginya. Untuk menghindari kesan kaku, dinding dicat dengan warna-warna cerah yang menyegarkan suasana. Perpustakaan ini juga menciptakan perpaduan kontras warna merah dan abu-abu pada kursinya. Namun terkadang seiring dengan banyaknya aktivitas, Anda tidak disempatkan lagi untuk mengunjungi perpustakaan. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan dalam rumah pastinya akan sangat membantu. Mendesain perpustakaan dalam rumah tidak sesimpel yang dibayangkan. Jika salah, maka perpustakaan dalam rumah akan berubah menjadi gudang buku yang berantakan. Di luar negeri, perpustakaan sering diintegrasikan dengan ruangan kantor dalam rumah. Desain perpustakaan dalam rumah didominasi dengan bahan material kayu dengan ukiran yang tidak terlalu berlebihan. Tidak hanya didesain secara indah, furniture-furniture ini juga didesain untuk memenuhi fungsinya. Seperti laci pada meja yang mudah dibuka dan juga tempat USB yang sengaja dibuat di atas meja. Tidak hanya menyimpan buku, perpustakaan ini juga menyediakan wine rack untuk menyimpan beverage favorit Anda. Perpustakaan dalam rumah juga bisa menjadi elemen yang memaksimalkan space pada lahan yang terbatas. Di luar negeri, elevator biasanya berada di sentral dengan tangga di sebelahnya. Namun dengan menggeser posisi elevator ke depan, townhouse ini mendapatkan living space yang lebih luas. Sedangkan sisanya dapat Anda manfaatkan sebagai area tangga dan tentu saja house library. Perpustakaan ini memanfaatkan elevator sebagai bangunan sentral yang dikelilingi dengan tangga dan dilengkapi dengan pagar kaca di sekitarnya. Di bagian luar, terdapat panel dengan potongan seperti batu bata yang membantu pencahayaan untuk masuk ke dalam rumah. Berbicara tentang perpustakaan, pasti pemilihan furniture yang tepat ikut menjadi pertimbangan. Perpustakaan tidak hanya bergaya klasik, vintage dengan ukiran. Namun perpustakaan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh, perpustakaan yang diperuntukkan untuk anak-anak sebaiknya dihiasi dengan berbagai warna yang merangsang kreativitas dan bentuk-bentuk yang lucu. Box browser yang dipilih pun mempunyai ketinggian yang mudah dijangkau anak-anak. Berbeda lagi dengan tempat majalah atau magazine display. Karena majalah mudah kusut dan rusak, magazine display yang dipilih adalah rak yang memungkinkan pembaca dapat melihat sampul majalah tanpa membuatnya berantakan. So, give some rooms for knowledge in your life. Terima kasih telah menonton!